Jika berkunjung ke Medan, pastikan kamu untuk tidak lupa mencari tahu dan mencicipi kuliner-kuliner khas Medan yang sangat bersejarah dan menggugah selera. Mie gomak Dinamakan mie gomak karena cara penyajiannya yang digomak-gomak atau digenggam dengan tangan meskipun saat ini banyak yang tidak lagi digenggam sewaktu menghidangkannya. Mie gomak terkenal pula dengan spageti batak karena bentuknya yang menyerupai lidi. Mie gomak biasanya berbentuk kuah atau goreng dan memiliki cita rasa yang unik apalagi dicampur dengan bumbu khas yakni jeruk andaliman. Lontong Medan Yang unik dari Lontong Medan adalah pemakaian udang dan tauco di dalamnya. Sehingga rasa yang dihasilkan gurih dan nikmat. Untuk sayurnya sendiri pun bervariasi ada labu, sayur nangka kuah kuning, sayur labu siam, wortel dan kacang panjang. Dilengkapi pula dengan telur balado, rendang daging, kering tempe teri kacang dan kacang tanah goreng. Saksang Makanan yang satu ini cukup unik karena terbuat dari daging babi, anjing, atau kerbau yang dicincang dan dibumbui rempah-rempah serta santan. Saksang adalah makanan khas batak yang biasanya disajikan di lapo yakni kedai makanan dan minum khas batak. Selain itu saksang juga sering ditemui pada acara pernikahan adat. Cara memasak saksang juga cukup unik ada yang menggunakan darah hasil sembelihan hewan margota ataupun olahan rempah biasa tanpa darah naso margota. Rasanya gurih dan lezat. Meskipun tidak cocok bagi orang muslim karena dianggap tidak halal. Babi panggang karo Sesuai dengan namanya makanan ini terbuat dari daging babi yang dipanggang dan terkenal dengan istilah BPK atau babi panggang karo. Perbedaan babi panggang karo dengan yang lain adalah penyajiannya yang ditambahkan dengan daun singkong dan kincong. Selain itu ada juga saus yang terbuat dari darah babi dalam penyajiannya. Babi panggang karo bercita rasa khas karena adanya andaliman yaitu bumbu khas batak. Bihun bebek Bihun yang satu ini diberi topping irisan daging bebek rebus dan taburan bawang putih yang digoreng. Kuahnya sendiri berasal dari kaldu hasil rebusan bebek. Aromanya begitu khas karena daging bebek direbus perlahan dengan herba. Rasanya pun gurih dan nikmat apalagi ditemani dengan acar dan cabai rawit sebagai pelengkap. Soto Medan Medan juga punya masakan soto yang enak. Keunikannya terletak pada kuah sotonya. Kuah sotonya kental berwarna kuning dan bumbu rempah yang digunakan semakin membuat kekhasan soto medan. Biasanya disajikan bersama dengan bersama toge, ayam suwir, telur, perkedel dan lontong. Soto Medan sangat cocok disantap ketika suasana sedang dingin. Mie Aceh Medan Mie Aceh Medan rasanya lezat dan terkenal kaya akan rempah-rempah. Mie Aceh Medan disajikan dari mie kuning yang dimasak pedas dengan tambahan daging ataupun kepiting. Selain itu mie Aceh Medan juga biasanya disajikan bersama pelengkap seperti irisan acar bawang dan jeruk nipis, emping melinjo, dan irisan mentimun. Mie Aceh Medan memiliki rasa dan aroma yang khas. Daun singkong tumbuk Daun singkong atau daun ubi tumbuk diolah dengan cara ditumbuk dengan menggunakan lesung atau cobek dan ulekan. Ada juga yang diolah dengan cara mengiris dan mencincangnya tipis-tipis atau menggunakan alat blender. Daun singkong tumbuk merupakan makanan khas Nusantara tak terkecuali Medan. Yang dicampur dengan rempah, santan dan ikan teri. Daun singkong tumbuk cocok disajikan sayur pelengkap makanan. Bika Ambon Kue Bika Ambon terilhami dari kue khas Melayu yaitu bika atau bingka yang dimodifikasi dengan nira atau tuak enau sehingga mengembang dan berongga. Bika Ambon terkenal karena pertama kali dijual dan populer di Simpang Jalan Ambon, Medan. Bahan dasar Bika Ambon sendiri berupa telur, gula, dan santan. Dengan rasa pandan dan variasi rasa lainnya seperti durian, keju, dan coklat. Durian Medan Medan adalah kota yang paling cocok untuk menikmati buah durian. Medan memiliki buah durian yang ukuran dagingnya besar-besar serta rasanya yang nikmat. Penjual durian di Medan biasanya membebaskan pemebelinya untuk memilih-milih durian dan memakannya di tempat. Buah durian memang sangat digemari meskipun baunya menyengat tapi rasanya memang terkenal manis dan lezat tak terkecuali durian Medan. Ikan teri Medan Hasil olahan laut yang cukup terkenal di Medan adalah ikan teri. Ikan teri Medan memiliki kualitas yang lebih tinggi dibanding ikan teri yang lainnya. Kandungan gijinya pun tinggi. Ikan teri Medan biasanya disajikan menjadi olahan sambal seperti sambal merah atau sambal rawit, cemilan, atau pelengkat masakan. Lemang Lemang adalah makanan khas Medan yang berbahan dasar beras ketan dan santan yang digulung dengan daun pisang serta dibakar dalam seruas bambu. Lemang sangat cocok disantap sewaktu masih hangat dengan rasanya yang gurih dan lezat apalagi dicampur dengan selai bahkan durian. Lemang sangat cocok dijadikan cemilan ketika sedang berada di Medan atau sebagai oleh-oleh ohas Medan. Rujak kolam Medan Disebut sebagai rujak kolam karena pedagang menjualnya di dekat kolam Deli Medan. Konon mereka berjualan sejak tahun 60-an. Rujak kolam Medan disajikan dengan tumbukan kacang kasar di atasnya, buah yang digunakan pun cukup banyak ada 8-10 jenis buah segar. Dan menariknya terdapat tambahan pisang muda. Baksol lembu Medan Baksol lembu dibuat dari campuran daging lembu atau sapi, tepung, dan bumbu khas. Baksol lembu Medan biasanya disajikan dengan bihun, kue tiaw, atau mie kuning. Baksol lembu Medan bertekstur lembut dengan cita rasa daging lembu yang lezat dan orisinal. Bagi yang sedang berada di Medan kulineran yang satu ini sayang untuk dilewatkan apalagi sewaktu udara dingin atau dikala hujan. Sate Padang Medan Sate adalah makanan yang populer di Indonesia. Sate Padang Medan adalah salah satunya. Sate Padang Medan adalah sate ayam atau sate sapi yang diguyur dengan bumbu kacang atau kuah sate padang. Ciri khas sate padang adalah tekstur dagingnya yang besar dan tebil. Bumbunya sendiri terasa pedas dengan rasa cabai, bawang, dan merica yang kuat. Sangat cocok disantap bersama lontong atau nasi sate kerang. Sate kerang Medan rasanya mirip dengan rendang tetapi terdapat sensasi manis dan asam dan tidak memakai santan. Sate kerang memiliki perpaduan antara daging kerang dan bumbu-bumbu seperti cabai merah, bawang merah, bawang putih, ketumba, kemiri, lengkuas, dan jahe. Rasanya pun sungguh gurih dan nikmat. Sate kerang Medan sangat cocok disantap dengan nasi yang masih panas. Sekarang telah ada inovasi pengemasan sate kerang Medan sehingga cocok dijadikan oleh-oleh pahas dari Medan. Kacang Sihobuk Kacang Sihobuk terkenal karena sejarah mengenai peristiwa longsor di suatu desa pada tahun 1982. Untuk mengenang peristiwa tersebut masyarakat setempat memasak kacang dengan nama Sihobuk. Pembuatan kacang Sihobuk adalah kacang tanah yang direndam dalam air kemudian digongseng dengan pasir. Yang membuatnya menarik adalah ukuran kacangnya yang besar dan tekstur kacangnya yang empuk sehingga cocok dijadikan camilan. Kue Ombus-Ombus Kue Ombus-Ombus merupakan makanan khas Medan yang berjenis kue dan bercita rasa manis. Kue ini terbuat dari tepung beras yang diberi gula pada tengahnya dan dibungkus dengan daun pisang. Nama Ombus-Ombus sendiri konon dikarenakan karena harus meniup kue ini sewaktu akan memakannya. Oleh sebab itu kue Ombus-Ombus sangat cocok dimakan ketika masih hangat. Hidangan kue Ombus-Ombus biasanya ditemukan dalam jamuan acara adat dan enak dimakan bersama kopi atau teh panas. Kue Ombus-Ombus memiliki tekstur yang lembut, sedikit lengket dan manis. Kopi Sidikalang Kopi yang satu ini diolah dengan sentuhan khas tradisional, mulai dari pemilihan biji kopi, penggongsengan, hingga penggilingan kopi. Kopi Sidikalang diolah dengan kualitas sentuhan manusia yang dijamin memberikan sensasi rasa kopi yang khas. Cita rasa kopi Sidikalang terbukti mampu bersaing secara ekspor, bahkan dengan kopi Brazil. Dengan rasanya yang berat dan kompleks, sirup Markisa Sirup Markisa diolah dari sari buah Markisa. Rasanya yang manis dan menyegarkan memang cocok untuk diminum di kala udara panas atau pada siang hari. Sirup Markisa selain menyegarkan juga terdapat kandungan gizi yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan. Sirup Markisa bisa dijadikan oleh-oleh khas dari Medan. Kolak Durian Medan memang tidak pernah lepas dari durian. Salah satu makanan khas Medan yang merupakan olahan dari buah durian yang khas dari Medan adalah kolak durian. Campuran buah durian dengan ketan putih, pisang, dan siraman gula aren membuat kolak durian begitu lezat. Aroma buah durian yang khas serta disajikan bersama es membuat kolak ini begitu menyegarkan. Kolak durian akan terasa lumer di mulut ketika dimakan. Sungguh sayang untuk dilewatkan. Terima kasih telah menonton!